Dina Sosial Kabupaten Jembrane, gelar kegiatan mitigasi bencana serangkaian HUD ke-15 Taruna Siaga Bencana atau Tagana. Kegiatan digelar untuk memberi pembekalan dalam upaya meningkatkan kemampuan relawan Tagana dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Diawali dengan kegiatan bersih-bersih di areal Monumen Lintas Laut di kawasan Taman Nasional Bali Barat Cekik, Gilimanu. Kegiatan mitigasi bencana serangkaian HUD ke-15 Tagana dihadiri Bupati Iputu Arte, Sekda Imade Sudiade, para asisten serta Kepala Dina Sosial Kabupaten Jembrane Made Dwi Payana. Dalam laporannya, Kepala Dina Sosial Kabupaten Jembrane menyampaikan selain aksi bersih-bersih, sebelumnya berbagai kegiatan juga telah dilakukan serangkaian HUD ke-15 Tagana diantaranya kegiatan Tagana Masuk Sekolah dan Kesiap Siagaan Masyarakat. Dalam kesempatan ini, Bupati Iputu Arte juga menyerahkan secara simbolis seragam Tagana kepada para anggota Tagana yang diterima sejumlah perwakilannya. Dalam sambutannya, Bupati Jembrane juga memuji kinerja Tagana dan anggota program Keluarga Harapan atau PKH dan minta kesiapan para anggota Tagana dalam mencegah dan menanggulangi bencana agar lebih ditingkatkan. Tak hanya modal keberanian namun juga diimbangi dengan kemahiran dalam mengatasi setiap musibah termasuk mampu melakukan langkah-langkah preventif dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya selalu waspada menghadapi bencana. Tak hanya memberi pembekalan untuk meningkatkan kemampuan para relawan Tagana Jembrane, kegiatan mitigasi bencana juga difokuskan pada upaya pencegahan bencana dan perbaikan lingkungan. Dari Jembrane Nyawan Sedika, Ainyus melaporkan.